Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Norman hunting channel Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi guys di channel kita di Norman hunting kali ini saya akan membahas beberapa ada-ada satu apa namanya akan saya bahas ya untuk masalah untuk import barangnya intinya ini import barang yang bersantukan dengan berpengaruh hubungannya dengan senjata ya ataupun senapan seperti kita lihat di depan kita ini teleskop isinya ya tapi memang dari pihak custom ini mereka itu ingin mengklarifikasi apa sebenarnya isinya dan digunakan untuk apa Oke langsung aja kita bahas ya oke ini bis depan kita saat ini saya kelasan atau sebuah ini teleskop Oke yang memang desktop ini belum ada di pasar Indonesia ya Oke untuk spesifikasinya nanti kita akan bahas di pertemuan sebelumnya video akan datang sekarang ini kita akan membahas dulu bagaimana sih kita supaya lancar untuk import peralatan yang berhubungan dengan hobi kita yaitu untuk peralatan berburu Oke jadi untuk saya kemarin itu mengurus atau stop ini saya harus membawa surat izin dari kapolda ya karena dari pihak pihak custom custom yang ada di pos Dpt pos dia mereka itu meminta agar saat izin pengantar karena memang meskipunnya teleskop ini ini kan memang bukan teleskop untuk biasa yang untuk senapan ya gitu ya jadi ada saat izin tertentu ada saat pengantar yang bisa dimengerti oleh pihak custom dan akhirnya bisa dirilis oleh pihak custom tidak bisa kalau misalkan tahun kemarin bisa ya masuk secara ini mungkin untuk tahun sekarang memang ada sedikit apa agak sedikit peraturnya sedikit berbeda ya yang juga ini paket pun dari Cina ya dari Cina dan sekarang kan kita tahu semua sedang banyak apada sedang marah virus corona yang mungkin kalau untuk pak seperti ini memang bebas ya sekecuali makanan ya tapi tetap saja seperti ini harus ada suatu izin dari molda ya karena ini berhubungan dengan senjata ya Oke kalau demikian kita coba lihat kita coba buka ini bro kita buka tahan boxing ya untuk video atau stopnya nanti kita bahas di channel yang akan datang ya kita lihat lu aja sekarang ini masih segel ya ini segel dari pihak custom di MPC Bandung karena memang saya datang langsung kesana untuk mengurus suatuannya agar bisa saya dapatkan dan ini dirilis kecuali Oke ini nah ini tampaknya seperti ini ini barang yang sudah disegel dan sudah di apa namanya dirilis oleh pihak besoknya jadi barang yang masuk itu barang yang masuk itu dia cek dulu dan ini mereka sudah buka semua Oke ini mereka sudah buka jadi dipastikan dulu baru ini barang itu apa ini memang berhubungan di sini kan paket disini diperlihatkan fotografic equipment tapi mungkin dari pihak besoknya akan mengklarifikasi ini sebenarnya isinya apa nyatakan isinya ini teleskop untuk senjata ya untuk senapan ya Oke kita coba lihat di sini guys ini segel segel dari custom segel dari belasukai untuk detailnya kita akan coba buka kita buka ya di pas di bagian blog ini kita coba kita pastikan dulu ya Oke lihat ini yang sudah di cek ulang oleh pihak biar cukai ya Oke ini ada segel dari pihak biar cukai nah lihat ini sudah ada di sudah dibuka Oke sudah dibuka ya karena mereka butuh kepastian ini sebenarnya ini apa isinya gila kita lihat Oh dan satu lagi guys sekarang kalau untuk barangnya sekarang untuk impor tiga dolar mulai dari tiga dolar sekarang sudah kenapa aja guys mungkin untuk perhitungannya bisa lihat di Google ada untuk perhitungan update-nya ya untuk barang sekarang dulu tujuh terakhir 2019 75 dollar kita masih belum masih belum kena nah sekarang tiga dolar guys tiga dolar sudah kena mulai dari tiga dolar sekarang di bawah jadi di bawah 75 dollar kita belum kena pajak kalau 2019 kemarin ini peraturan baru ya dari pemerintah oke guys nah ini barangnya disini jelas-jelas ya hunting optik ya mereka sudah mengetahui ini legal sebenarnya tidak masuk masalah tapi mungkin ya kita harus menutup sebagai warga negara Indonesia yang baik kita harus menaati pelaturan yang berlaku di Indonesia ya guys ya kita buka ini seperti ini ini seperti ini di pasaran disini pun ada yang jual ya tapi mungkin karena ya dilihat emang ini untuk equipment digunakan untuk disenjata ataupun untuk disenapan angin tetep ini harus ada selat izin dari pihak polda ya dari pihak kepolisian tentunya ya agar mereka udah di pihak custom apa namanya bisa merilis paket kita ya dan ini pun kena pajak guys mungkin di samping pajak ini pun saya harus ada biaya yang lain juga yang keluar mungkin dengan misalkan ini membelinya waktu itu saya dapat hanya 90 dolar ini bisa dua kali lipat harganya karena saya banyak yang harus kita urus memiliki surat-surat pengantar mungkin omkos saya harus datangkan harus datang ke BKB acuka dapat apalagi saya dari Sukabumi ke Bandung itu jauh jaraknya sekitar 125 km dan itu cukup mengelahkan dan membuang banyak biaya intinya ya ya seperti ini oke demikian saja nanti kita akan membahas ya di channel seberikutnya untuk untuk apa namanya untuk detail lebih lanjut mengenai telescope ini ya guys ya Oke terima kasih banyak telah selalu stay tune di Norman hunting channel dan tunggu semua kabar-kabar berita menarik di dalam ranah hunting dan jangan lupa like dan subscribe jika menyukai video saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu selamat menikmati